Halo teman-teman semuanya, hari ini aku mau review cushion lagi Cuma kali ini cushionnya bukan datang dari brand lokal ya Cushion ini adalah cushion dari Korea Dan kayaknya cushion ini juga lagi nge-hype ya Tapi kayaknya aku telat banget untuk review Jadi beberapa orang udah review Ini adalah IOPR Cushion yang matte longwear Jadi aku punya ini sebenernya udah cukup lama banget Waktu aku dulu beli di Alte ya Dan waktu itu aku beli ini Rp431.000 Dan menurut aku ini adalah cushion termahal aku Waktu itu aku beli ya Dan aku sangat berharap banget untuk cushion ini Hasilnya cukup bagus Karena menurut aku harganya sangat-sangat mahal untuk aku ya Dan ya, untuk Rp431.000 itu Aku dapetin satu box segeri ini Jadi untuk kemasannya sendiri dia tuh gede banget Terus dia kayak biru tua, biru donker gitu ya warnanya Untuk bagian atas ini ada keterangan Namanya itu matte longwear Dan juga ada shadenya yaitu N21 Untuk cushion ini sebenernya mereka tuh memiliki beberapa varian ya Ada yang intense, longwear, kalau nggak salah atau apa gitu Pokoknya ada empat Dan aku punya itu yang matte longwear Dan untuk yang matte longwear ini dia juga punya Kalau nggak salah itu empat shade Dan aku pilih yang N21 Untuk harga Rp431.000 itu Kita akan mendapatkan satu cushion Dan ada refillnya juga Yang sudah dibungkus begini Jadi ya, hijienis ya Untuk kemasan dari cushionnya ini sendiri Dia tuh gendut Terus dia bulat seperti biasanya Dan ini bersih Bersih banget Maksudnya tuh putih ya Dan teksturnya ini licin Kayak glossy-glossy gitu Di bagian lekang ini ada keterangan Mengenai nomor shadenya Untuk kemasan dari cushion ini Dia kalau mau buka Dia harus dipencet Dan ini aku suka banget Karena pencetnya gampang ya Jadi aku nggak susah untuk bukanya Di dalamnya juga ada puffnya Seperti biasa Nah ini aku udah cobain ya kemarin ya Jadi sebelum aku buat video ini Sebenernya aku udah buat video Cuma ternyata aku salah setting lampu Jadinya keterangan banget Aku nggak bisa lihat apa-apa Jadi kayak hasil cushionnya tuh Nggak terlalu kelihatan gitu ya Jadi akhirnya aku buat video ini baru lagi Nah ini puffnya ini warna biru Tapi karena aku udah pake Jadinya dia kucel Dan di dalamnya Segelnya udah hilang Ini ada segelnya ya Seperti biasanya cushionnya Cuma karena aku udah pake tadi ya Nah yang paling unik dari cushion ini Adalah bantalan cushionnya Jadi kalau biasanya itu kan Bolong-bolong Rata gitu ya Cuma kalau untuk yang IOP ini Dia tuh kayak gelembung-gelembung gitu Lucu banget kan Jadi bantalannya ini beda banget Sama cushion yang pernah aku pake selama ini Nah sekarang untuk kondisi kulit aku Aku nggak akan pake primer di cushion kali ini Karena kemarin aku sempet pake primer Dan menurut aku hasilnya sama aja Jadi disini aku pake skincare Dan juga aku pake sunscreen Nah ini alis aku udah aku pake juga Jadi sekarang tinggal aku Aplikasiin cushionnya ke seluruh wajah aku Menurut aku ya Untuk cushion ini Dia tuh Waktu aku pencet gini Dia isinya tuh nggak terlalu banyak keluar ya Padahal ini baru kedua kalinya aku pakai Jadi menurut aku isinya tuh kayak Aku nggak tau ya emang karena isinya tuh sedikit banget Apa karena Bantalan cushionnya ini Yang mengakibatkan Cushionnya tuh yang keluar tuh Dikit banget Biasanya kan kalau cushion Kalau kita pencet Itu tuh udah langsung keluar banyak banget ya Oh ya just info Jadi aku pilih yang N21 ini Tadinya aku pikir dia akan cocok ke kulit aku Ternyata setelah kemarin aku cobain Ini agak keputihan ya Jadi ya Kalian liat aja Dia hasilnya putih banget Nah ini dia hasilnya Kalian bisa lihat sendiri Ini putih banget Dan aku lihat sih Kayak ada abu-abu gitu ya Dikit ya Ini dia Tapi untuk coveragenya sih Menurut aku ya Bisa dikatakan dia medium Tapi nggak sampai medium banget sih Menurut aku Karena dia masih Ada nih merah-merah Di bagian wajah aku Dan untuk hasilnya ini Dia seperti semi matte ya Jadi kalau aku lihat kayak gini Itu dia nggak ada glowingnya Terus kalau aku pegang Dia ada sedikit lengketnya Dikit banget tapi ya Nah ini dia hasilnya Setelah aku aplikasikan Ke seluruh wajah Jadi ya ini putih banget guys Jadi ya ini Bedanya jauh banget kan Sama leher juga Lumayan jauh banget Tapi ya Aku akan akali dengan menggunakan bronzer Mudah-mudahan aja Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu putih-putih banget Untuk hasilnya sendiri Aku sih suka ya Karena dia Mud dan ini ringan banget Rasa ringan banget Waktu dipakai Dan dipegang juga Nggak terlalu lengket banget ya Cuma coverage-nya menurut aku ya Standar sih Biasa aja Nggak terlalu medium banget Tapi dia nggak terlalu low banget Ya Cukup lah untuk menutupi Bekas jerawat yang ada di wajah aku Cuma kalau kalian punya kulit Yang udah mulus Kayaknya ini udah bagus banget ya Hasilnya ke kulit kalian Nah sekarang aku akan menyelesaikan Makeup aku terlebih dahulu Dan aku akan balik lagi Oke guys Ini aku udah selesai makeup Dan sekarang itu Jam 9 lewat 2 Dan untuk makeup ini Aku nggak pake bedak sama sekali Aku cuma pake bronzer Dan juga pake belas sedikit Dan mata pun Aku nggak pake eyeliner Sama nggak pake mascara Karena aku lagi males Kemudian aku pake lipstick Dan yang sekarang Aku akan cek ya Ketahanan dari cushion ini Apakah cocok untuk kulit yang berminyak Dan apakah bagus hasilnya Selama aku pake mungkin Kurang lebih dari 5 jam Aku akan update lagi Seperti biasanya Hai guys Aku balik lagi Dan sekarang itu Jam 12 lewat 5 Jadi hampir 3 jam aku pake cushion ini Dan ya Setelah aku pake Selama 3 jam Aku tuh ngerasa Nggak terlalu betah ya Apalagi di bagian hidung ini Dia di bagian hidung Sudah mulai kayak Bercampur dengan minyak Yang ada di wajah aku Jadinya Gampang lunturnya Yang di bagian hidung ini Kalian bisa lihat Ini udah hilang Karena tadi aku sempet kayak Ngelap disini ya Setelah makan Dan aku kayak Kayak lagi Pilek gitu Jadi kena tisu Dan akhirnya ini Hilang sebagian Kemudian yang di bagian Pipinya ini Dia tuh menggumpal lagi Guys Jadi Ya setelah minyak aku keluar Dia gampang banget Kayak bubar gitu Dia cracking ya Kemudian Juga di bagian Dagu ini Juga udah cracking gitu Ya Aku Sejauh ini ya Nggak terlalu suka Sama cushion ini Dan kalian bisa lihat Ini jauh banget Warnanya itu loh Ini putih banget Dan ini Ke bagian kulit aku Yang aslinya tuh Kayak Belang gitu ya Nah Kalau seandainya aku Lagi mau pakai Cushion ini Nanti akan aku timpa Dengan bedak lagi Kayaknya Yang lebih gelap Jadi warnanya tuh Lebih sama di kulit aku Atau nanti akan aku akalin Dengan menggunakan Foundation yang lebih gelap Aku campurin aja kali ya Ya aku nggak tau gimana Caranya Nanti akan aku cari caranya Sejauh ini ya Menurut aku Dengan harga Rp400.000 Aku tuh ngerasa Sejujurnya nyesel banget Cobain cushion ini Tapi mungkin karena Kulit aku yang Nggak terlalu Oke-oke banget ya Maksudnya tuh Nggak terlalu mulus-mulus banget Dan kulit aku juga oily Tapi untuk Cushion ini Sebenernya dia tuh Ditujukan untuk kulit yang oily ya Karena kan ini Mud long wear ya Sedangkan di kulit aku sendiri Yang berminyak ini Gampang banget Bubar Dan gampang banget Transfer Kalau dia udah Bercampur dengan minyak Dan menurut aku Claimnya itu Long wear Menurut aku Nggak ya Di kulit aku ya Tapi sebenernya Untuk hasilnya sendiri Dia tuh lumayan ringan Dan juga Mat Bener-bener dia Mat gitu ya Nggak ada Lengket banget gitu Kalau Seandainya kayak yang Dewi Cushion Itu kan biasanya Lengket Nggak enak gitu ya Cuma kalau yang ini Bener-bener mat Dia bagus ya Semimat gitu loh Nggak mat banget ya Gitu ya Dan ya mungkin Videonya akan aku akhiri Di sini Karena menurut aku Ini cushionnya Walaupun aku pakai Sampai 5 jam pun Mungkin dia akan Cracking Dan tambah parah crackingnya ya Jadi ya buat apa Aku lanjutin Aku akan akhiri Sampai di sini Dan sekarang Aku akan cek Dengan oil paper Se oily apakah Kulit aku Nah jadi untuk Ini sekarang tuh Nempel kan Kalian bisa lihat Ini Walaupun dia tuh Katanya mat ya Tapi dia tuh Masih lengket gitu Dan ini kalian bisa lihat nih Binyaknya udah mulai Nempel gitu Kemudian yang sebelah Kanannya juga Dan ini dia Hasilnya Cushionnya itu Nempel guys Di oil papernya Berbeda dengan Cushion yang Dari Pixie kemarin Walaupun dia berminyak Tapi dia nggak nempel Di Oil paper ya Dan sekarang Aku akan ke hidung Ini bagian hidung Yang paling oily Nah ini dia hasilnya Setelah aku pakai Oil paper Jadi minyaknya Lumayan banyak ya Dan ya guys Aku rasa segitu dulu Video hari ini Thank you banget Buat kalian yang udah Nonton video ini Sampai ketemu Di video berikutnya Bye Bye